Mas Badli, ini kita langsung ngobrol aja mas soal hak ARKET nih yang seminggu, kayaknya sekitar seminggu terakhir ini ramai banget ya dibicarakan ya, setelah Pak Ganjar tiba-tiba menginisiasi digelarnya hak ARKET dan mendorong partai-partai koalisi pendukung 01 dan 03 untuk menggelar hak ARKET di DPR. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama saya adalah, seberapa penting sih hak ARKET ini digelar untuk memperbaiki demokrasi kita? Pertama, hak ARKET itu harus dilihat, dilakukan dalam kerangka fungsi pengawasan lembaga legislatif. Jadi, sebagai lembaga legislatif kan punya fungsi pengawasan, salah satu bentuk fungsi pengawasan itu dengan memiliki hak ARKET. Jadi, sebelum kemana-mana ya, bicara soal pembatalan hasil pemilu, bicara soal diskualifikasi, ANKET itu harus dilihat sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan yang dimainkan oleh lembaga legislatif. Itu hal yang biasa saja. Soal muara ANKET ini akan kemana, ya itu nanti tergantung fokus pemeriksaannya akan kemana. Jadi, kan ada hak interpelasi, hak untuk bertanya dari lembaga legislatif kepada pemerintah terkait suatu kebijakan atau apapun tindakan pemerintah. Kemudian, hak ANKET, hak untuk menyelidiki sesuatu kebijakan pemerintah, penyelenggaran undang-undang, yang itu berdampak luas kepada masyarakat atau publik luas. Lalu nanti baru sampai kepada hak menyatakan pendapat. Ini tiga hal yang berbeda ini sebetulnya. Dan menurut saya, kalau hak ANKET yang nanti akan digunakan untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi praktik kecurangan dalam penyelenggaran pemilu, sebagai bagian dari penyelenggaraan undang-undang pemilu, menurut saya itu hal yang biasa saja. Jadi, kita hormati saja. Dan justru bukankah selama ini kita yang mendorong, ayo dong fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, terhadap pemerintah mana, gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ketika mereka akan menggulirkan hak ANKET sebagai bagian dari fungsi pengawasan, justru mulai dikecilkan dengan, oh ANKET ini tidak bisa masuk ke hasil pemilu dan lain sebagainya. Itu memang dokumen yang lain menurut saya.